Intro Halo semuanya Selamat siang Kali ini bersama Mr. Andri lagi dari channel Deus Project Semua yang baru saja join di channel youtube ini Terima kasih Buat yang jomblo segera dapat pasangan Yang sudah punya keluarga Segera punya anak dan banyak rejeki semuanya Segala doa Buat kamu semua teman-teman Siang hari ini Mr. Andri akan membagikan sebuah berita Kali ini berita ini dari Paling Bang Kita melanjutkan berita yang kemarin Dari Palembang lagi Ya Kali ini Beritanya adalah Dua youtuber prank daging kurban berisi sampah ini menjadi tersangka teman-teman Ya Seperti kita yang ketahui namanya kemarin Edo Putra atau nama panjangnya itu adalah Edo Twi Putra ini anak kedua teman-teman Berusia 24 tahun ini bersama rekannya Diki Firdaus ini Ditatapkan Polrestabes Palembang Menjadi tersangka oleh Polrestabes Palembang dalam kasus video prank daging kurban berisi sampah Ini dalam beberapa media sosial yang terhenti kebaca ya Dari Kapolrestabes Palembang Kompes Anom Setiaji Setiaji mengatakan bahwa perbuatan Edo dan Diki ini membuat video prank ini membuat kegaduhan di masyarakat Bahkan banyak warganet yang mengecam aksi video tersebut di video huwak berisi sampah ini membuat masyarakat resah sehingga ditahan Dan dilakukan gelar perkara kemarin Senin tanggal 3 Agustus 2020 Keduanya itu Edo dan Diki ini ditahan di Polrestabes Palembang Polisi tetap melawan penahanan meski video ini diakui hanya telah disetting ya Dengan dua pasal teman-teman yaitu Perbuatan kedua ini melanggar pasal 14 ke AQHB tentang menyebarkan berita bohong Serta Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 ancaman hukumannya penjara selama 10 tahun Dalam prosesnya ini sekarang masih diperiksa sejumlah saksi-saksi Bagaimana teman-teman semuanya mengenai kasus prank daging berisi sampah seperti ini Apakah teman-teman setuju dengan prank seperti ini Jika teman-teman suka silahkan like Jika tidak suka silahkan dislike Tidak suka dengan prank seperti ini Sebelumnya juga diketahui bahwa Youtuber itu putra ini juga pernah membuat prank THR sebelumnya ya Prank THR tapi isinya Prank ya kosong ya teman-teman Apa Tidak suka dia Tidak ngerti papa Berikut ini Mr.Hantri sampaikan juga Meneruskan dari Edo yang berhasil ditangkap Dari Mr.Hantri sendiri sih Semoga kejadian seperti Edo Edo putra dan Diki ini tidak terjadi lagi teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat semuanya bahwa channel disini pun sangat sepi view nya teman-teman Makanya teman-teman support ya biar banyak view nya juga disini Tapi Mr.Hantri dan teman-teman youtuber lain dari komunitasnya Mr.Hantri tidak akan pernah membuat prank-prank yang seperti itu teman-teman Demi membuat banyak view Emang sangat mudah sekali kita mendapatkan view dengan hal-hal seperti itu Sangat mudah sekali untuk mendapatkan viewer yang banyak subscriber yang banyak dengan hal yang di luar nalar membuat prank-prank seperti sampah Yang dilakukan Ferdian Palaika teman-teman Dari 70.000 subscriber langsung sekarang mencapai 250.000 subscriber Karena banyak masyarakat Indonesia itu yang malah menyukai hal-hal yang bad boys bad boys gitu teman-teman Ini sebentar lagi Edo putra dan Diki ini juga pasti akan naik panornya banyak subscribernya Yang jelas dari Mr.Hantri sendiri dan teman-teman dari komunitas YouTube di Semarang ini tidak setuju dengan cara seperti itu Marilah kita secara alami aja banyak yang menyukai channel kita dan membuat konten kita itu bermanfaat Ada yang bisa berubah dengan vlog kegiatan kita eksplor tempat ataupun banyak hal lain seperti tutorial memasak tutorial cara membuat kandang ayam contohnya seperti itu teman-teman Atau mungkin vlog waktu jalan-jalan berbagi hiburan ke tempat-tempat wisata ataupun vlog moto-vlog ya dengan motor ataupun dengan mobil Yang jelas mari kita hindari semua teman-teman Teman-teman mungkin ada yang melihat video ini mungkin juga teman-teman sedang membuat YouTube channel Ada yang cuma enggak punya YouTube cuma punya akun Gmail buat ngelihat YouTube ya Terima kasih udah ngelihat video ini yang sedang membuat sedang membangun channel YouTube juga ya jangan ditiru yang viral-viral tapi kurang menginahkan norma kesusilaan dan norma agama kesopanan dan lain-lain ya teman-teman Misalnya nih norma kesopanan itu yang bagaimana ini seperti contohnya yang seperti beberapa video yang lain yang viral itu yang ibu-ibu joket-joket di atas jembatan suramadu itu kan ya nggak sesuai dengan etika dan norma-norma hukum yang berlaku Kita sebaiknya membuat konten yang memang benar-benar kualitas walaupun view-nya sedikit teman-teman view-nya sedikit jangan terbikin aja terproduksi Jangan videonya view-nya sedikit akhirnya menyerah sehingga membuat konten-konten yang tidak banyak gunanya tidak terfaedah Kita sebaiknya membuat konten-konten yang baik dan bermanfaat buat masyarakat sekitarnya Oke teman-teman ini kebetulan udah hasar teman-teman terima kasih udah nyansiin video dari kita kita bertemu di video-video yang lain Terima kasih sampai jumpa dadah Oh iya teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan share video kita ya Sebelum teman-teman selesai di ujung video ini teman-teman sebaiknya subscribe di kanan bawah Terus jangan lupa ketik like Terus teman-teman juga harus share juga ke teman-teman Share lewat Instagram, share lewat WhatsApp, share lewat Facebook dan share kemana saja Pokoknya jangan lupa untuk di share kemana-mana video dari Mr. Ande dari channel Deusproject Kita pasti ketemu di video-video yang lainnya Rutin seminggu kita akan mengupload 2 minimal 2 video Tapi kalau misalnya ada waktu Mr. Ande akan banyak Share video-video semakin banyak Kita berjumpa di video-video yang lainnya Dadah 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 Dadah